Bisa dibilang hampir 80%, 90% itu gue yang ngerun company ini sekarang. Waduh, malah lu yang take over ya. Karena ini kalau, karena gue ngerjain dari foto, iya. Bikin video, iya. Ngedrone, iya. Bikin web, iya. Semuanya yang ngerjain sekarang. One stop shopping gitu kalau ibaratnya. Lu ini ya, one man show ya. Wah, bahan. Oke guys, ketemu lagi dengan aku, Yulia Natan, Indo di Toronto. Welcome back to our channel. Dan seperti di judul, kalian bisa lihat kalau ini kita ada di segmen profesi. Dan lagi-lagi aku berhasil ya. Berhasil menggaet seorang Indonesia yang tinggal di Kanada untuk share profesi mereka. Dan yang kali ini itu close to the heart. Karena same, same ya. Maksudnya dalam artian saya juga bergelut, sempat bergelut di bidang ini. Baik waktu masih di Indonesia maupun waktu sempat baru-baru tinggal di Kanada. Dan kenal orang ini juga sebenarnya waktu itu masih di Indonesia loh. Tapi nggak pernah ketemu. Ketemunya malah di Kanada sini. Jadi siapa dia? Nah, please introduce yourself. Hai. Nama saya Marco. Saya pindah ke Kanada, itu Agustus tahun lalu tepatnya, 2019. Saya kesini sama istri dan dua anak. Oke. Jadi Marco dan saya ini, kita dulu kenangnya karena di komunitas yang sama, fotografer.net. Lu tahu kan fotografer.net baru ulang tahun nih, belum lama ini. Nah, Marco ini profesinya tuh fotografer juga berarti kan. Waktu di Indo itu lu profesional berarti ya. Maksudnya dalam artian memang, kalau gue kan kayak nyambi-nyambi nggak jelas gitu kan. Maksudnya gue ada kerjaan yang lain. Foto itu kalau ada teman manggil, eh Yulena ada wedding nih ya. Gue pergi gitu. Atau ada foto produknya kayak freelance lah gitu. Kalau lu gimana? Waktu itu freelance juga? Atau full time? Full time. Jadi memang udah full time. Jadi dari, di Jakarta ya. Waktu di Jakarta itu, start dari foto wedding juga. Jadi awalnya memang part time. Cuma ngerjain wedding di weekend. Terus lama-lama tinggalin kerjaan. Jadi akhirnya ke full time di Foto. Sampai terakhir 2018 itu, ya sebelum berangkat lah pokoknya. Masih motret juga. Dan itu bolak-balik Jakarta-Bali. Oh oke. Kenapa tuh Jakarta-Bali? Karena klien lu banyak di Bali gitu? Karena tahun 2011 sempat pindah ke Bali. Jadi nyari pasar di Bali untuk motret. Jadi di Jakarta banyak fotoin wedding. Waktu pindah ke Bali, aku banyak fotoin interior. Jadi hotel bila. Abis itu balik lagi Jakarta. Dan coba buat nawar-nawarin foto hotel juga. Udah, abis itu terpaksa harus berangkat. Oke. Jadi ini sengaja aku tanya supaya kita tahu how deep Marco ini di bidang ini sebelum dia kemudian pindah ke sini. Nah, terus belum lama ya. Berarti kurang lebih lu udah setahun ya di Kanada ya? Udah, udah setahun. So far so good kok? Bagaimana? Good. So far so good. Oh iya, Marco ini lokasinya di mana kok? Kasih tahu kok di Kanadanya. Sekarang di, aku tinggal di Halifax, Nova Scotia. Oke, Halifax, Nova Scotia ya. Nah, jadi nanti ya, nanti kita juga ada video sama Marco dan juga Siska, istrinya ya. Nah, bagaimana mereka bisa land it di Kanada. Karena mereka pakai jalur PNP. Province Nomination Program. Nah, itu menarik tuh. Itu juga salah satu jalur yang mungkin teman-teman bisa coba tuh kalau kepengen pindah ke Kanada. Tapi itu nanti akan dijelasin detail pengalaman mereka di video yang lain. Yang ini kita khusus mau ngulik-ngulik si Marco ini. Untuk gimana sih jadi fotografer di Kanada. Oke. Nah, terus waktu lu land it. Udah deh, lu langsung ini dah. Ya, maksudnya, gue mau jadi fotografer juga lah di Kanada gitu. Oh, iya pastinya ya. Jadi, dengan harapan waktu landing pertama kali, pengennya nyari kerjaan yang nyambung dong. Kalau enggak kan, musim ulang lagi dari nol. Cuman, buat nyampe ke titik itu, ya mau gak mau, harus cobain dulu maksudnya kerjaan yang lain, yang di luar, yang di luar yang kita mau juga gitu loh. Karena kalau enggak, kita gak dapet kerjaan, ntar stress sendiri. Betul. Jadi, begitu nyampe, gak langsung dapet kerjaan tuh. Jadi, dua bulan kira-kira. Setelah 2 Agustus, September, November baru dapet kerja. Baru mulai kerja tuh di November. Jadi, begitu nyampe sampai November tuh nganggur. Oke. Masukin kerjaan yang lain juga belum ada yang diterima. Oke. Jadi, udah masukin tuh kayak, apa aja deh. Pokoknya jadi yang ngumpulin kartu di Walmart kayak, atau apa. Pokoknya ada lubangan masukin semua. Pokoknya yang penting bisa dapet kerjaan dulu. Pemasukan dulu ya. Iya, betul. Soalnya, kalau enggak kan stress sendiri. Betul, betul. Nah, sambil jalan itu tetap nyari peluang buat kerjaan di bidang yang sesuai. Di fotografi, gitu. Nah, waktu lu tiga bulan ini ya, eh tiga bulan waktu itu. Waktu lu nyari-nyari sambil kemudian juga lu, kemudian tanda quote-unquote, lu rela deh, downgrade dulu ya, ibaratnya whatever lah. Nah, tapi khusus untuk yang fotografi ini, waktu lu ngejalanin kayak ngelamar atau segala macam, yang lu masih ingat nih, apa sih kendala waktu itu sampai enggak bisa cepat dapet gitu? Padahal dengan experience pengalaman lu yang segitu di Indonesia-nya gitu. Kayaknya ya, ya memang mereka juga mungkin nyari-nyari fotografer. Kalau melihat di job listingan yang banyak itu di Indeed, itu banyak sebenarnya nyari fotografer. Cuman beberapa kali ngelamar juga susah, enggak bisa dapet. Kenapa? Mungkin karena mereka melihat kita masih zero experience di Kanada. Ah, no Canadian experience. Iya. Enggak ada experience kan. Jadi, ya cuman dalam hati mikir kalau kita enggak pernah dikasih kesempatan, gimana mau punya experience kan? Betul. Itu logikanya. Nah, cuman yaudahlah pokoknya tetap terus kirimin CV, kirimin resume ke Vota Studio Studio. Pokoknya semua kirimin deh. Nah, sampai akhirnya ketemu satu company ini. Gitu. Nah, waktu lu kirim-kirim itu yang lu bilang enggak dapet-dapet itu dalam artian memang setelah lu kirim itu enggak ada berita lagi gitu. Kayak, psst. Atau sebenarnya mereka kayak, oh sorry kita udah dapet orang atau gimana? Mayoritas enggak ada berita. Cuman ada satu yang respon. Satu ada yang respon, cuman abis itu hilang. Enggak tahu kenapa. Oke, oke. Nah, jadi gue jadi penasaran nih kalau gitu. Kenapa yang di company yang lu di hire ini yang sampai sekarang ini, itu sama padahal lu prosesnya itu sama ya? Enggak, ibaratnya enggak karena dikenalin temen, jadi ada reference langsung, atau karena lu datang ke kantornya terus langsung ketemu entah HR atau bosnya langsung, atau sebenarnya sama lu ngirim terus mereka email lu balik gitu? Enggak, jadi yang sekarang ini sebenarnya justru enggak dari job search. Jadi perusahaan yang ini, jadi mereka tuh bikin virtual tour. Oke. Jadi mereka bikin virtual tour. Gue tahu perusahaan ini waktu masih di Jakarta. Wah, oke. Nah, waktu di Jakarta, jadi gini ceritanya lucu juga, jadi waktu di Jakarta itu kan sebelum kita pindah, kita searching-searching rumah. Cari rumah kan, mau sewa rumah. Nah, begitu ada satu iklan, begitu dilihat, wah ini lucu nih ada, keren ada virtual tournya. Jadi kita bisa lihat di dalam rumah, kayak gitu kan. Sampai itu sampai gue cari, siapa yang bikin nih? Begitu, gue tahu siapa yang bikin, oh ada webnya, gue kirimin email langsung, gue kirimin email. Gue bilang, gue dari Indonesia, gue ada rencana pindah, gue bilang gitu, gue profesi sekarang fotografer, ngerjain fotografer interior, semua gue tulis. Terus gue kirim, tapi enggak ada respon. Oh, oke. Enggak ada respon. Mungkin, gue liatnya, oh belum sampai di kalanda soalnya. Jadi, dianggap angin aja sama dia. Yaudah, tapi enggak apa-apa, gue udah kirim. Nah, begitu sampai sini, gue cari-cari lagi. Gue cari lagi webnya, gue kirimin lagi, gue email lagi ke dia. Gue sekarang udah ada di sini. Jadi, tetap fokus sama satu company itu gue. Iya, iya. Jadi, gue email lagi, eh, gue udah di sini, udah nyampe di Halifax, kita udah landing, sekarang lagi nyari kerjaan. Gue bilang gitu. Backgroundnya, gue ceritain lagi sama backgroundnya, begini, begini, begini. Oke. Kayaknya abis gitu, dia langsung respon, begitu ada di sini. Oh, oke. Begitu di respon. Oke, kapan kita bisa ketemuan? Lah, udah senang tuh. Kapan kita bisa ketemuan? Oke, yaudah. Jadi, akhirnya kita janjian, ketemu lah meeting. meeting sama dia. Meeting ya juga, takut ngeri-ngeri sedap juga ya, maksudnya. Karena? Inggris pas-pasan, terus, ya ngeri lah, nggak pernah, nggak punya, nggak punya experience sebelumnya kan, begini dipanggil, interview langsung gitu loh. Begitu ketemu, ngobrol-ngobrol-ngobrol, kasih lihat portfolio, dia suka. nah, dia suka, cuman, setelah itu dia bilang, oke, nanti kita hubungin lagi deh, dia bilang begitu. Sampai berapa lama, itu nggak ada respon. Oke. Lu down dong ya, pasti ya saat itu ya. Aduh, kenapa nih, nggak di kontak-kontak lagi kan, habisnya, terus, coba email lagi ke dia. Email lagi, di respon lagi, eh, akhirnya si onernya itu bilang, kita mau ada meeting nih, sama beberapa orang, kamu bisa nggak ikut datang? Semangat lagi dong. Datang lah, datang, cuman duduk aja diem, dengerin mereka meeting, nggak jelas pokoknya. Udah, abis gitu, pulang lagi ya, ngobrol-ngobrol, tanya-tanya gimana, ngasih lihat portfolio ke yang lain gitu kan. Udah, pulang lagi. Terus, masih belum jelas juga, rupanya, abis gitu, si, kayak bisnis managernya, dia bilang, sekarang kayaknya kita, belum bisa hire orang, karena ini company masih baru, start baru banget, jadi belum bisa hire orang. Ya, pasti kendalanya kan di, budget. Iya, budget, karena kan, dia masih baru, nggak mungkin dia invest untuk bayar orang lagi gitu loh. Oke, nggak apa-apa. Nah, sampai, setelah itu pokoknya, pulang, yaudah nggak ada kabar. Jadi, tetap nyari, yang lain-lain. Iya, kerjaan yang lain. Udah sampai, akhirnya satu titik, itu ada acaranya, iSense. Oke, iSense itu, dulunya ISIS, jadi itu organisasi, government funding, untuk nolong, orang-orang, new immigrant, yang baru landed. Jadi, mereka ngasih lesa, juga ada yang spesifik, untuk kayak mock interview, mereka juga ada advisor one-on-one, yang nolong kita interview gitu. Jadi, iSense ini, bikin event. iSense ini, bikin event. Terus, mereka ngomong, ada yang namanya, start program. Nah, mereka jelasin, start program. Jadi, abis itu, gue cerita, gue punya, lagi ngelamar kerja, cuman begini-gini, bla-bla-bla, ceritain deh semua, cuman, mereka nggak bisa. Saat ini. Mereka juga baru. Terus, dia bilang, kamu coba, masukin lewat, iSense, lewat start program. Jadi, start program itu, ya itu kayak yang tadi dibilang sama Yuli, ada funding dari government, untuk bantu perusahaan-perusahaan kecil, supaya bisa memperkerjakan, imigran-imigran gitu kan. akhirnya, gue cari informasi deh, tentang start itu. Terus, setelah gue tahu, jadi rupanya, gue sebagai, pekerjanya, harus register dulu, di start program, dan si pemberi kerjanya, juga harus register. Tugasnya si start program ini, sebenarnya, kayak macomblang, nyariin, jadi nyariin, employer sama employee-nya, dicocokin gitu. Nah, begitu tahu itu, gue langsung ngomong, ke company ini, eh, ini ada program, begini-begini, bisa buat, new imigran, dan dia tertarik, karena bener-bener, dia gak keluar duit. Iya. Jadi gaji, gaji gue itu, gaji gue itu, dibayarin sama pemerintah, jadi why not, mereka coba gitu kan. gitu, jadi akhirnya oke, terus mereka urus, gue juga register, mereka register, sama start program, ketemu, udah deal. Mulai deh kerja, abis itu. Tapi itu berapa lama, kok? Maksudnya program itu, mereka bisa, government funding itu, pasti ada termnya dong ya, gak mungkin. Oh, iya. Temur hidup gitu. Biasa, 6 bulan, kalau mereka, mau ajuin lagi, 6 bulan lagi boleh, jadi kayaknya setahun paling lama. setahun ya. Oke. Baling lama setahun. Oke, oke. Gitu. Ini start program ini, berarti, aku gak tau berapa lama ya, dan, kalau kita search ya, nanti aku taruh linknya, start program yang Marco mention ini, itu specifically, itu di Nova Scotia, atau di Halifax lah, tepatnya, karena si Aysen kan, lokasinya di Halifax. Di province lain itu, belum tentu ada. Enggak. Jadi, kalau teman-teman mau tahu, ada program kayak gini, yang nolong imigran, dan, kalian ada di kota selain Nova Scotia, misalnya kayak di, even di Ontario, aku pun gak tau loh, ada apa enggak, yang benar-benar spesifik kayak gitu. Karena setahu aku, gak ada. Kita paling sebatas yang, cuma mereka ada kursus bahasa Inggris gratis, atau ya itu, bantu kita, build up kita punya resume. Hanya sebatas itu. Atau dulu sekali, suami saya juga pernah share, ada dikasih kayak allowance, atau budget sedikit, untuk si new immigrant ini, beli kayak baju, yang lebih proper untuk pergi interview. Ada, tapi zaman aku kayaknya gak, gak ada sampai begitu. Cuman, ya waktu kamu ceritain soal start program, aku jadi ingat, waktu aku masih di Halifax, dan aku bilang, Aysen itu kan dulu namanya ISIS ya. Cuma mereka ganti, sejak ISIS ini, namanya jelek sekali, jadi mereka ganti. Nah, aku punya advisor itu, sampai sempat begitu juga, tapi hanya berupa lisan. Jangan-jangan itu timbul dari ide, waktu kira-kira 8-9 tahun yang lalu, jadi dia tuh sempat bilang, ini kalau, waktu itu aku juga lagi cari kerja, udah sempat gak dapet, gak dapet berapa kali kan, maksudnya di atas kertas kita bagus, begitu ke interview, a-o-o-o gitu kan, karena Inggrisnya masih kaku banget gitu, takut banget waktu itu, karena baru landed. Nah, dia tuh sempat bilang, coba kasih tahu ke employernya, kalau bagaimana, kalau kita yang bayarin, kamu nya. Cuman waktu itu, kebetulan aku di-hire, jadi gak sempat sampai harus seperti itu. Kebetulan banget di-hire, dan lu tau gak gue kerjanya di mana? Sears Portrait Studio. Jadi gue jelek-jelek gini, waktu di Kanada, sempat juga lah gue tuh di bidang fotografi. Oke, oke. Nah, sekarang berarti lu udah kerja, udah di company ini, udah juga udah mau setahun ya. Nah, berarti kan lu udah setahun ya? Udah setahun, udah setahun lebih. Oh, tepat juga ya. Jadi ini terus continue ya, walaupun program udah habis, akhirnya masih continue ya, berarti ini company-nya growing juga dong ya? Iya, jadi enam bulan itu habis, terus, gue tanya dong, status gue gimana jadinya? Diperpanjang gak nih? Terus dia bilang, oh iya, nanti kita urus. Pokoknya kalau mereka gak kasih, kita akan bayar dari kantong kita deh, dia bilang begitu. Jadi dalam hati, wah berarti mereka puas nih sama kerjaan gue gitu. Jadi ya, puji Tuhan sih sampai sekarang masih terus. Oke, dan yang di company ini berarti lu khusus interior ya? Berarti ya? Iya. Bisa dibilang, hampir 80 persen, 90 persen tuh gue yang ngeran company ini sekarang. Waduh, malah lu yang take over ya? Karena ini kalau, karena gue ngerjain dari foto ya, bikin video ya, ngedrone ya, bikin web ya, semuanya, ya ngerjain sekarang. One stop shopping gitu kalau ibaratnya. Lu ini ya, one man show ya. Wah, mereka malah beruntung sekali berarti dapet lu ya. Satu orang, kita ngerjain semua-semuanya itu jarang loh. Kadang-kadang ada yang bisa motret, editnya pas-pasan gitu. gitu kan. Tapi jago main drone, tapi juga, ya itu ngedit pas-pasan. Atau ya bisa semuanya, tapi apaan masa website juga gue, gue mana bisa gitu ya. Wah hebat tuh. Beruntung deh mereka. Ya jelas aja lu. Jangan kasih lepas ini Marco. Nah, waktu lu cerita gue jadi kepikiran ya. Jadi sebenarnya kalau kita punya background fotografi ini ya, katakanlah Inggris kita nih ya, waktu baru landed tuh gak begitu mantep lah waktu itu. Tapi kita diuntungkan loh, bener gak? Karena kan yang berbicara itu hasil karya. Bukan kejagoan kita, wah gue bisa menjelaskan sampai luwes ini. Sodorin aja portfolio. Jadi itu kali juga yang ini ya, maksudnya bisa menolong ya. Jadi teman-teman. Nolong banget sih. Jadi teman-teman. Siapin portfolio. Bener, portfolio mesti dikemas, biar oke lah. Biar kalau orang lihat tuh, wow gitu loh. Betul. Jadi jangan patah semangat dulu, kalau memang dari sisi bahasanya belum strong, belum kuat. Tunjukin aja dari hasil karya. Karena memang itulah yang bisa kita jual ya. Itunya kita. Oke. Nah, lu kan berarti udah berkecimpung di dunia itu, lu bahkan udah di dalamnya nih sekarang nih. Kalau lu bisa kasih, kayak gimana ya, maksudnya, lu udah ngalamin semua begitu susahnya waktu awal-awal lu nyari kerjaan ini. Katakanlah, kemudian ada yang juga pengen terjun di dunia ini. Apa sih yang lu bisa kasih, kayak tips lah, hint lah gitu. Supaya sukses juga gitu, bisa either di-hire atau kerja sendiri. Pertama, pertama ya portfolio itu sih ya. Terus, yang kedua, jangan picky. jadi kalau misalnya, memang sih, kalau awal-awal ngeliat di job search tuh, wih, gajinya kecil banget ya. Kalau ngeliat, sebagai fotografer, terus mereka requirement-nya, harus punya kamera sendiri, kan gitu, kadang-kadang. tapi kalau misalnya memang benar-benar mau, kalau gue pribadi, ambil aja dulu. Jadi, jangan milih-milih. Pokoknya ambil, kita udah dapet, tunjukin kompetensi kita. Kita bisa bikin, oh karyanya bagus, begini-begini. pokoknya positif deh ya. Dan kita punya network udah kan. Kalau sampai company mikir-mikir, ah udahlah, gue nggak mau lagi pakai. Yaudah, kita udah punya portfolio, yang di sini gitu ya. Kita bikin portfolio di sini, build up portfolio. terus kita punya network juga, nggak perlu takut. Yang lain juga pasti akan lihat. Kalau gue nggak kayak begitu. Iya, benar juga sih. Dan itu mahal ya, nggak bisa dihitung pakai duit ya, networking itu ya. Jadi jangan, maksudnya si Marco ini ya, jangan pikirnya. Dalam artian itu, aku setuju tuh. Aku setuju. Apalagi aku ingat zaman-zaman baru, Landed itu seperti kamu bilang, kita nggak punya Canadian experience ya, nggak. Sedangkan kantor-kantor ini, katanya, oh sorry, tidak diterima karena nggak. Gimana? Lu nggak mau HR gue, kapan gue punya Canadian experience? Jadi, kasihlah dulu kesempatan itu. Ibaratnya lu kalau mau masuk rumah, satu kaki masuk dulu dah. Bodoh apa nanti urusan lain gitu. Karena kita yakin banget, orang imigran itu pasti sudah orang-orang yang udah dipilih, udah di-staring, yang mentalnya cukup kuat gitu ya. Sebenarnya, lu pindah ribuan kilometer ke negara orang, masa iya lu yang kelemek-kelemek gitu kan? Nggak gitu loh. Pasti kerjanya bagus gitu. Dan gue jadi ingat waktu lu ngomong, waktu mau masuk kantor ini kan, lu email lagi, hilang. Tapi lu tetap insist email. Itu tips yang bagus banget loh. Karena kalau aku ya, kalau aku mungkin aku yang kedua kali, aku udah nyerah dan matian, aduh gak enak ya, kayaknya kesannya gue pushy banget ya, masa gue email lagi gitu loh. Kan gak ada kabarnya, mungkin dia gak mau. Jadi pasti gue yang overthinking, yang negative thinking, pasti gue udah nyerah lah gitu. Maksudnya, ah kalau dia mau nanti dia konten gue lah. Nah, si Marco ini bagus ya. Dia pantang menyerah. Sebelum ada kata, ibaratnya mungkin lu waktu itu, mindset-nya sebelum dia gak benar-benar say no, pasti ini something nih yang lagi ngegantung. dan kita gak tau, dan gue gak boleh buru-buru give up. Jadi, follow up terus. Iya, benar. Karena dia masih belum ada bilang, oh kita gak mau, eh dia udah bilang padahal kan, kita gak nyari. Tapi karena budget. Enggak, dia bilang gitu. Tapi ya, karena denger informasi lain, terus, oh ini bisa nih gitu kan. Jadi, ya sering-sering, oh tips yang lain, gabung di iSense itu. Jadi, kita punya banyak informasi, tentang kerjaan, atau yang lain-lain. Enggak harus kerjaan, tapi ada organisasi yang lain kan. Networking lah yang penting. Dan, volunteer. Betul. Nah, kalau bisa misalnya kita motret, mau volunteer di mana aja deh. Mau di gereja boleh, di komunitas apa boleh. Pokoknya, kalau ada acara, volunteer tunjukin bahwa kita, oh kita memang bisa motret gitu loh. Jadi, memang sempat waktu itu, volunteer juga, di gereja, kayak gitu. Jadi, ya sekarang pun, masih sampai saat ini, juga masih, tetap bantuin. Itu salah satunya. Kedepannya, lu ada niatan, kayak waktu masih di Indo gak? Maksudnya, lu jalanin sendiri gitu? Kedepannya, sebenarnya, pengen sih. Pengen punya bisnis sendiri. jadi pengen atas nama sendiri. Dan, gue sempat ngomong juga, ngobrol sama bos gue. Dia sempat nanya, plannya apa? Gue bilang, pengen sih punya, punya, kerjaan sendiri itu, pengen. Cuman, ya belum tahu, masih susah lah ya, disini, karena banyak yang harus diurusin. Terus, iseng-iseng terus gue nyeletuk begini. Siapa tahu nanti, ya dapet saham lah di kantor ini. Dia bilang, gue bilang begitu. Oh iya, bisa juga. Nanti kita ngomongin deh. Dia ngomong begitu loh. Aku rasa, aku rasa dia agak-agak, ini juga lah kok. Maksudnya, make sense juga lah. Maksudnya, kayak lu bilang kan, 80-90 persen yang ngejalanin ini, lu. Gitu loh. Terus, katakan satu titik nih. Kemudian lu bilang, sorry bos, thank you, udah ngasih gue kesempatan, tapi this time, I move on. Gitu kan dia yang, aduh, gimana ini? Jadi, makanya dia mungkin, nyari-nyari tahu dulu, lu plannya apa gitu. Dan kebetulan lu ngomongnya begitu, ya dia why not lah, nothing to lose juga. Mudah-mudahan. Ya, pokoknya, jalanin aja lah. Ya, Ya, Good for you. Ya, udah mulai kebuka sih, kayak gitu-gitu udah mulai kebuka. gitu. Nah, ini, suka-dukanya apa Niko? Kalau, suka-duka damatnya gini, kalau lu compare ya, waktu masih di Indo, walaupun, agak sedikit beda di Indo, kan lu kerjanya sendiri gitu. Sekarang, kerja sendiri, tapi ya, punya orang gitu ya. Tapi waktu ngejalanin, ada beda atau enggak, itu suka-dukanya apa gitu? Sukanya, karena di sini rumahnya yang di foto, bagus-bagus ya. Jadi, setiap kali motor, berasa puas aja, wah, dapet portfolio baru lagi, dapet portfolio baru lagi. Jadi, nggak diapapain aja, udah keren gitu lah, rumah-rumah di sini kan. Jadi, nggak perlu yang dianah-anahin, itu udah keren lah. So far ya, lu so far pengalamannya gitu? Iya. Karena gue, sudah nyicip juga rumah yang agak-agak amburado. Oh, ada. Yang amburado juga ada. Dan setiap kali gue foto yang amburado pun, abis itu si ejen bilang, oh, keren ya. Dia bilang, jadi keren. Mungkin, mungkin rumah-rumah di Kanada ini, lebih, lebih kayak standar, bener nggak sih? Kalau rumah Indo tuh kan lebih unik ya, karena satu rumah, oh, modelnya bisa lain-lain gitu, tangga lah, segala macem. Kalau di sini tuh kayak agak, standar, sama ya itu. Seperti lu bilang, apalagi kalau rumah baru ya. Rumah baru, apalagi di interior, maksudnya dalemnya udah diisi, bagus gitu ya. Jadi ya, seperti lu bilang, tanpa perlu kita, wah, gimana-gimana, udah langsung bagus gitu ya. Iya, bener. Oh, ini ada satu lagi pengalaman. Jadi waktu, waktu pertama itu, awal, dia kan nggak tahu ya, si Mosongoni kan nggak tahu, hasil kerja gue gimana ya. Karena yang gue kasih lihat kan, foto-foto yang di Indo. Sampai gue nawarin begini, kamu ada nggak rumah sekarang, yang mau difoto, aku fotoin deh, buat portfolio-ku juga. Gue bilang begitu kan. Jadi akhirnya, oh, boleh juga, dia bilang gitu. Jadi akhirnya dia kasih satu alamat, nih kamu datang sana, foto. Udah gue foto pergi, dulu belum punya mobil, naik bus, pergi, turun, jalan, bawa-bawa alat, segala kan. foto dan kasih. Dan dia suka gitu loh. Jadi ya, tambah ini lagi, dia tambah. Yakin gitu. Tambah yakin lagi. Jadi, sebenarnya, bos gue ini tuh, dia, property agent. Jadi dia property agent, dia bikin satu company, buat support kerjaannya dia, jadi which is, company ini adalah, ya kayak, real imaging gitu lah ya, sekarang namanya real imaging. Jadi, ngerjain foto, video, sama virtual tour, buat support, kerjaannya dia. Kerjaannya dia. Jadi daripada, awalnya begitu. Daripada dia hire orang lagi, fotografer untuk foto, mendingan in-house aja nih, ibaratnya gitu kan. Sudah ada teamnya sendiri. Nah, dari situ, daripada cuma buat dia, ya udahlah, jual lagi keluar gitu loh. Jadi nawarin ke, property agent lain. Itu. Jadi awalnya begitu. Jadi mereka juga, awalnya tuh gak fokus lah, karena mereka lebih fokus di, real estate-nya. Jadi si company ini, kayak gak keurus. Gitu. Jadi begitu gue, join, yaudah, akhirnya gue yang ngurusin. jadi gue kan bikin virtual tour. Virtual tour ini, gue pake platform kan. Nah, jadi sebenernya bikin virtual tournya, gue cuma foto 360. Di beberapa titik kan gitu. Terus, pake platform, kita upload, file-nya, dua hari paling lama, itu udah balik ke kita, udah dalam bentuk virtual tour. Oh, oke. Jadi sekarang udah canggih ya? Udah, udah canggih. Nah, virtual tournya ini, base-nya di Montreal. Montreal atau di Toronto deh, lupa. Pokoknya, base-nya di sana, dan kita pake, pake platform ini. Jadi mereka ini juga platform masih baru, bener-bener baru, dan di awal-awal, awal-awal, bulan apa ya, mid kayaknya, sekitar bulan Juni, Juli gitu. Jadi kita ketemu platform ini. Jadi kita pake, namanya tour bus. Terus, karena mereka masih baru, mereka sering komunikasi, sama kita. Dan bos gue gak ngerti, jadi nyuruhnya ke gue. Jadi gue komunikasi sama owner-nya sana. Sampai satu titik, owner-nya nanya, eh kamu tuh dari mana? Dia bilang gitu. Oh, saya dari Indonesia. Terus dia nanya, di Indonesia banyak gak fotografer? Oh, banyak banget. Terus dia bisa ngomong gini, kamu mau gak jadi reseller kita di Indonesia? Maksudnya? Buat memasarkan si platform ini. I see. Kalau kamu mau, kita bisa kasih, lisens, untuk kamu jadi reseller di Indonesia. Gue ngomong lah ke bos gue. Ditawarin nih, begini mau gak? Terus dia mikir-mikir. Kenapa enggak? Jadi akhirnya, sekarang gue yang ngurusin itu. Makin melebar, makin melebar. Ya enggak? Karena memang related toh. Dan saling memuntungkan. Bener gak? Kita juga gak perlu keluar apa-apa. Dan mereka dapet grab pasar yang di Indonesia, yang mereka gak punya channelnya. Betul. Jadi channelnya lewat gue. Gue masarin di Indonesia. Jadi sekarang gue lagi dalam proses. Dalam proses buat masarin di Indonesia. Jadi tujuan gue awalnya sih, mau gak ditawan gitu? Gue bilang, mau. Tujuannya, biar gue bisa pulang, bisa makan makanan yang enak. Jadi sekali dayung, lu dua tiga pulau, kenapa why not ya? Oh, mantap tuh, mantap. Jadi sekarang gue lagi proses, ya buat masarin. Jadi kalau ada teman-teman fotografer yang di Indonesia, juga bisa pakai tuh, udah mulai bisa pakai. Asih. Jadi udah gak usah, susah-susah jumpalitan, ngedit itu ya? Gak usah. Jadi kalau, kalau teman-teman fotografer di Indonesia nih, sekarang kalau nonton, kamu bisa pakai kamera 360, tinggal upload ke situ, jadi bisa dijual ke hotel, ke rumah, ke real estate agent ya, ke villa, itu semua bisa pakai. Dan luas sih sebenarnya, ininya luas banget. Karena gue pernah bikin virtual tour buat museum. I see. Oh iya, jadi jangan limit yuk, creativity ya. Ini alat, ada fungsinya ini, nah pintar-pintar kita, gimana kreativitas kita untuk memaksimalkan produk ini. Benar, benar, benar. By the way, Marco ini punya YouTube channel juga loh, nanti aku taruh linknya nih ya. Kalau gak di bawah ini, di description box. Jadi kalian bisa, mungkin belum bisa terlalu fokus ya, Marco, karena kamu sibuk kan ya. Tapi dia, aku tahu ada beberapa yang, yang kayak traveling ya. Dan Nova Scotia itu cantik banget. ya mungkin lu masih baru sih ya, setahunan. Gak tahu udah ekspor sampai, sak pulau itu belum. Itu keren banget. Dan kalau bisa lu capture seperti itu, jual ke Nova Scotia government. Itu pasti mau. Karena pakai drone kan keren sekali. Benar. Gitu. Oke. Nanti gue dapat komisi ya 2%. Kedeng, kedeng, kedeng. Kedeng, kedeng, kedeng. Oke, oke. Jadi, ya bagus tuh, dia tuh. Dari, rada-rada hopeless, karena hampir gak dapet, gak ada beritanya sekarang, malah ini ya, berkembang merajalela kemana-mana nih sih, Marco. Luar biasa. Mudah-mudahan aja jalan lah. Pasti jalan lah itu. Karena, satu, pasar udah global. Gak ada batasan, oh ini cuman ini, ini, ini gitu ya. Udah global nih. Apalagi mainannya itu, kayak IT, software, application, itu bisa dipakai worldwide gitu. Iya. Dan, good for you, sesekali, kalau pasarnya besar di Indonesia, lu pulang gitu kan. Harus meeting, harus apa, lu pulang kan. Dan pulangnya dibayarin coba guys. Benar. Gue jadi mulai iri nih. Benar, itu tujuannya sebenarnya. Itu tujuannya ya. Bisnis strip, tapi pulang kampung. Kan gitu. Luar biasa. Makan lah dia langsung segala bakmi, bakso itu. Oke. Nah ini pas lagi pandemik ini, gimana nih? Properti rumah berarti. Lebih menurun, atau sama, atau malah naik nih? Di Halifax nih. Oh, di Halifax. Di Halifax, propertinya juga naik ya kayaknya. Di sini demand-nya tambah banyak. Cuman supply-nya sedikit. Jadi harga rumah tuh gila-gilaan. I see. Dan kalau, buat efek ke gue nih, kerjaan, sejak, berarti kita efektif COVID itu, lockdown kita tuh Maret yang pertama. Maret ya. Sejak Maret itu, grafiknya malah, shhh, melonjak. Kenapa? Karena si agent, atau si owner, yang punya rumah, mereka, gak berani kan, masukin orang sembarangan, kalau orang mau showing. Akhirnya mereka bikin virtual tour. Ah. Oh ya, bener, bener. Jadi virtual tournya itu, itu sehari gue bisa dikerjain buat tiga rumah. Itu di bulan Maret itu, ada kali tiga puluhan rumah yang gue kerjain. Itu bener-bener langsung melonjak, ininya, jumlahnya. Jadi kalau sebagian orang, pas lagi lockdown itu, kerjaan sepi, atau bahkan kehilangan kerja, lu malah sibuk nih. Malah sibuk. Hampir tiap hari ada. Oke, oke. Jadi, balik lagi nih, ke soal suka dan dukanya. Lebih banyak dukanya ya. Iya, sukanya lebih banyak sih. Dukanya, apa ya? Iya, kadang-kadang kalau udah sibuk, ya capek aja. Itu sama aja, untuk kerjaan lain lah. Karena lu hobi sih ya. Karena, karena gue juga, di bidang yang sama, jadi gue ngerti lah gitu. Jadi udah kayak gak kerja, ya kalau tiba gak enaknya, itu ya sekedar karena, capek, atau kadang-kadang kita pernah boring juga lah gitu ya. Pengen lehat, ya paling seputar itu aja sih, lebih banyak sukanya, bener gak? Apalagi kalau lihat hasil fotonya bagus ya, puas banget. Apalagi klien puas, wah kita lebih, satisfied gitu rasanya tuh. Jadi bukan, bukan kebayarannya lagi gitu, bener gak? Sampai terakhir, sampai terakhir itu, ngerjain, ada satu rumah, ada satu rumah, di, Cats Harbor, itu rumah keren banget. Abis gue foto, udah masuk nih ke, ke website ya, viewpoint. Itu si agent kemarin, laporan ke gue, baru kemarin, dia bilang gini, Marco, kamu tahu gak, kamu ada member di, viewpoint gak? Iya ada. Udah lihat belum, rumah yang di, Cats Harbor katanya? Iya ada. Udah lihat belum, rumah yang di, Cats Harbor katanya? Kenapa? Itu sekarang jadi, number one favorite. Dia bilang. Senang dong, rasanya senang gitu. Tapi rumah itu emang, bagus banget. Dan, si owner nya juga happy. Itu. Jadi lu sekarang, ikut drone juga sekarang ya? Sama drone juga. Gue kebayang sih, bagusnya. Ya kalau boleh share ke kita ya, satu kan kita pengen lihat juga gitu. Aku dulu pernah lihat sih, tapi itu kerjanya orang lain. Dan gue juga pernah lihat hasil karya lu yang pribadi. Jadi gue udah bisa, kayaknya gue bisa kebayang ya, gimana kerennya itu. Jadi gue juga pengen, orang-orang juga bisa menikmati karya lu ya. Jadi kalau lu boleh share, nanti lu share satu video, bisa kita ikutin di video ini. Jadi teman-teman yang nonton video ini, juga bisa lihat. Ini lu, orang Indonesia lu, cih, gak malu-maluin. Kita senang banget ya, kalau kita denger ada orang Indo di sini ya, dengan berbagai profesi, dan mereka bisa thrive gitu, bisa bagus gitu, di bidang itu tuh, kita somehow tuh, padahal sama, gak ada hubungan gitu. Tapi karena sekedar sama-sama orang Indo, kita kayaknya senang juga gitu ya. Oke kok, kayaknya itu aja ya, semua yang kita pengen tahu gitu. Jadi, kalau aku boleh wrap up nih, either, lebih bagus ya, sebelum ke sininya, sudah ada pengalaman gitu ya, sebagai fotografer. kayak sini Marco, kalau bisa sebelum, ibaratnya sebelum mencolok ke sini pun, sudah dia udah google-google dulu, ke ini. Ya, cari info. Cari info, sebanyak-banyaknya, kalau perlu dia pun udah kontak itu, calon employer gitu, walaupun sempat gak digublish. Terus begitu sudah mencolok di sini, tetap fokus, mencari bidang yang dia mau, walaupun tidak menutup kemungkinan, harus dulu grab apa yang bisa didapat, supaya bener-bener, income tuh gak stop, stop lama gitu. At least adalah pemasukan untuk ini, bisa jalan sambil tetap mencari peluang-peluang, di bidang yang dia kejar, yaitu fotografi. Dan bener kan, tidak putus asa, tetap follow up, akhirnya membuahkan hasil. Dan, ya itu, kalau memang kita punya bakat, punya skill, masukkan dulu satu kaki kita. Jangan fokus ke, oh bayarannya terlalu kecil, aduh-aduh sorry ya, gak level sama gue gitu. Dulu kan gue tuh segini gitu. Jangan dulu, kita perlu, kita perlu, kayak, sadar diri dulu kita tuh, di negara orang, orang gak bisa setan-mata, oh wow, keren ya lu dulu gitu. Oke langsung, gak bisa pakai gitu gitu loh. Jadi jangan gengsi, percayalah, sudah banyak kok buktinya gitu ya. Lu injekin dulu kaki lu, masuk dulu ke dalam, terus, dengan lu, tunjukkan hasil karyamu, itu, gak bisa dipungkirin gitu. Orang itu, kalau memang butuh kamu, dia pasti gak akan lepas kamu, dan akan, menempatkan kamu pelan-pelan, kemudian di posisi yang memang, selayaknya kamu berada gitu. Pasti lama-lama akan dinaikin. Jadi, don't worry gitu loh. Mau bidang apapun juga itu loh, bukan hanya di fotografi. Itu udah terbukti. Sukses buat kamu, Marco. Terima kasih. Kapan-kapan, hopefully bisa ketemu lagi, di Halifax, atau kalau keluarga mau main ke Toronto. Seperti aku mention, tunggu video kita dengan Marco ya, kenapa dia dan Siska bisa mencelok, dan kenapa menceloknya itu di Nova Scotia. Kan hampir 90%, kalau gak di Toronto, Vancouver. Nah, kita mau tahu, kenapa mereka menceloknya di situ. Oke, untuk penutup, kok kalau misalnya nih ya, ada teman-teman, setelah nonton video ini, terus, either mereka masih di Indo, atau yang sudah di sini, dan bergelut di bidang yang sama, pengen nanya-nanya gitu loh, tips lah, atau saran. Boleh gak mereka di komen, nanti lu bantu jawab di kolom. Boleh, boleh. Nanti, nanti kalau ada yang mau tanya, tulisannya di komen ya. Nanti gua coba jawab sebisa gua lah. Thank you banget. Sebagai penutup, ada yang mau lu tambahin kok? Apa ya, gak ada. Pokoknya jangan patah semangat nih. Dan, jangan patah semangat, tetap fokus, dan hilangin gengsi. Itu paling penting. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Oke. Lalu teman-teman, jangan lupa komen, like, subscribe ya, ke channel ini, supaya kita makin semangat, bikin video-video, dan tampilkan tamu-tamu kita yang spesial, yang penuh semangat, seperti Marco ini. Oke? Oke. Bye. Oke, bye. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati